Bapak itu orang yang pendengar, apalagi kalau dengan masyarakat. Bapak kalau dengan masyarakat itu benar-benar dengarkan kata-perkata kira-kira butuh apa masyarakat tersebut. Pak Jokowi itu ramah. Progresnya gede, Pak. Karena Indonesia infrastrukturnya jadi makin lebih maju. Sudah biasa Pak Jokowi beli di sini. Biasanya jadi balik kota itu dua kali seminggu ke sini. Sama tukang besa, sama tukang gedok itu ke sini. Kalau ketemu warga itu menurut saya Bapak istirahat karena Bapak pasti gembira, ketawa. Kemudian salam-salam itu menurut saya yang buat Bapak istirahat karena bahagia di situ. Bersapa, canda, tawa, salaman dengan masyarakat di jalan. Jadi Bapak itu pernah mas, paginya itu terbang ke Aceh. Setelah ke Aceh itu ke Banjarmasin. Setelah itu lanjut Bapak terbang ke Halmahera, Maluku Utara ya. Setelah itu lanjut lagi ke Papua untuk melihat perkembangan Jalan Teras Papua. Jadi selama lima hari, satu hari, satu provinsi. Pertama tiba di kota tujuan, ya macam-macam. Bisa dimulai dari pembagian Kartu Indonesia Pintar, sertifikat tanah, atau perkesemian, atau peninjauan. Nanti breaknya saat makan siang. Kemudian biasanya kalau makan siang setelah sholat juhur, Bapak akan sholat juhurnya mampir dulu ke masjid terdekat. Dari pagi sampai malam, kemudian. Kelar acara bisa jam 9, jam setengah 10. Pasti saat tiba di hotel, itu Bapak tidak serta-merta istirahat. Pasti justru itu Bapak mengkirkan yang lain. Bukan hanya memikirkan kungkar, pikirkan ada kegiatan apa di nasional, kemudian mungkin di internasional ada apa. Kemudian Bapak telpon sini, telpon menteri ini, telpon pejabat ini. Banyak kegiatan yang tak terduga ya. Baru turun dari pesawat, yang seharusnya tadi istirahat, karena tadi melewati mall. Tiba-tiba saya pengen ke situ, Bapak nyampaikan seperti itu, sampai di hotel, ke situ. Kalau ketemu warga itu menurut saya Bapak istirahat, karena Bapak pasti gembira, tertawa. Kemudian, salam-salam itu menurut saya yang membuat Bapak istirahat, karena bahagia di situ. Bersapa, jam-jam, tawa, salaman dengan masyarakat di jalan. Bapak itu orang yang pendengar. Apalagi kalau dengan masyarakat. Bapak kalau dengan masyarakat itu benar-benar dengarkan kata-perkata, kira-kira butuh apa masyarakat tersebut. Bagi rakyat kecil, rakyat yang sudah jauh datang mungkin 3 kilo, 5 kilo. Mereka minta foto dengan presiden, kita fotokan. Lalu nanti Bapak ngecek, fotonya jelek, fotonya ngeblur. Dibalikin lagi HP-nya ke saya, saya fotoin lagi, sampai fotonya bagus. Lalu Bapak ucapkan, nih, terima nih fotonya. Bagus, kata Bapak. Itu rakyat dah, senangnya dah luar biasa. Menurut saya itu hal yang kecil, tapi luar biasa. Kalau lagi sendiri, ataupun sudah selesai kegiatan, nonton Youtube, baca berita, ataupun menggunakan sosmed Bapak. Bacain pesan-pesan dari message yang dikirim masyarakat itu Bapak baca loh, Mas. Jadi, kadang-kadang, oh ini, apa nih, coba di cek benar nggak keluhannya. Ya, itu yang dikirim tadi lah. Musik Terima kasih. selamat menikmati 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 selamat menikmati